Mas Arga dalam menjalankan bisnis dalam kesuksesan Mas Arga itu seperti apa buat kita kemarin bisa bertahan jadi sampai sekarang sekarang juga masih ada ya mas sebentar sekarang masih ada atau semua dan ini kan masih kesalahan tahun lalu itu adalah kita dan Inkar kita hanya galakkan pada saat terjadi PSBB cuman jadi ketika kemarin PPKM lagi jujur ya kita setahun udah agak enak maksudnya udah setahunan itu coming back sama normal baik sales dan lain-lainnya ketika kemarin kena itu pun kenanya kan waktu kena PPKM ini kan aku juga lagi liburan sama anak istri itu kaget gitu loh jadi kaget harus nakulang lagi karena dan Inkar ini bukan kebiasaan gitu loh di kita jadi pelajarannya mulai PPKM sekarang dan Inkar ini mau kita bikin jadi biasa kayak kita pengen membuat lainan dan Inkar ini udah menjadi ya kayak kebiasaan baru aja gitu loh karena kita ngeliat kemarin di hand customer ya disamakan di cafe karena gak semuanya sekarang udah berani turun sampai hari ini pun berani kan masih lumayan berkontribusi di kita gitu sih oke 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 menjajar satu marketingnya bener-bener organik engagementnya sama customernya bener-bener sangat tinggi terus yang kedua tadi membuat experience itu loh bisnis itu yang bisa buat orang experience itu susah sih mas karena itu kan Makan foto, tapi gimana caranya makan foto yang ada experience-nya kan juga nggak semua orang bisa menciptakan tren itu. Kalau untuk pembuatan tren menunya gimana, Mas? Apakah itu berkala atau gimana? Kalau tren menu, sebenarnya kalau menu di awal waktu kita beka restoran dulu, yang pastikan kita fokusnya sama stick dan kita utamain adalah yang wagyu. Cuma kita nggak menutup mata bahwa ketika kalau kita stick aja, jadi dari awal gini sih, konsepnya Urban Wargy ini kita mau ngasih semacam yang menurut kita adalah truly stick house experience. Artinya kalau mungkin kalau makannya di restoran sebelah-sebelah tadi, misalnya contoh, itu kan pilihan stick-nya tidak sebanyak itu, dia cuma sirloin dan sirloin rib eye. Paling bedanya mau pakai US, Australian, atau wagyu. Nah, kita mencoba untuk memberi varian yang lebih banyak lagi. Contohnya dari awal kita udah sediain kayak tomahawk, porterhouse, kayak gitu-gitu. Dan itu lumayan jadi produk yang laris di kita. Maksudnya, apalagi orang yang lagi celebrate atau kayak kemarin barusan banget ini ada orang yang pesan nggak tahu berapa belas tomahawk gitu buat mereka makan sama timnya kayaknya. Itu yang sifatnya experience untuk mereka selebrasi, mereka rame-rame bareng-bareng, kita kasih ke mereka. Dari awal kita udah sediain itu, terus kita nggak melupakan juga, pasti yang datang mungkin nggak semuanya makan stick ya, cuman sebagian mungkin ada yang makan, bahkan ada yang nggak makan daging. Makanya kita sediain juga yang salmon, yang ayam, yang spaghetti. Tapi menu-menu ini tadi bukan menu utama kita. Maksudnya itu menu yang ngelengkapin aja lah. Maksudnya ketika orang datang, mungkin dari 10, dari 20 orang, mungkin 3 orang yang nggak makan daging, kamu masih bisa makan yang lainnya kok di kita. Nah, kalau untuk saat ini, develop menu kita masih kebanyakan. Masih kebanyakan adalah kita memanfaatkan waste yang ada. Waste yang ada tuh misalnya kita punya, contoh nih, kayak kita punya pikannya stick dari wagyu, dari wagyu, pikannya stick, itu waste-nya tinggi banget. Waste-nya kita bisa sampai 30-40 persen. Karena ada bagian yang nggak bisa dipakai. Nah, si bagian-bagian yang tadi kita gunakan untuk jadi menu lain. Nah, ini yang terbaru kita lagi keluarin menu wagyu skewer. Itu kita jadikan menu wagyu skewer. Terus juga kita punya wagyu cebata, itu juga waste dari stick daging wagyu yang lain. Jadi kita beberapa menu itu adalah pengembangan dari waste-waste yang nggak kepakai, supaya kita bisa lebih efisien lagi, nggak banyak yang kebuang. Lebih banyak kayak gitu. Cuman, tetap ada si menu yang termasuk baru di kita itu, ada tomahawk yang gold series, yang tomahawk yang kita taburi dengan emas itu loh, apa namanya, yang pepper, yang kayak emas itu, yang biasanya di, itu edible kok itu. Terus kemudian ada sama pikannya, marbling 7, sama sebenarnya kemarin sempat kita keluarin organic beef, tapi karena PPKM, supply-nya lagi agak susah, kita lagi mau keluarin juga organic beef, sama kita lagi mau cari yang plant-based beef gitu loh. Jadi, kita emang benar-benar mau kasih experience orang, makan stick di sini, kamu variannya banyak. Ya, kayak gitu sih. Jadi, kalau masalah menu, sementara lebih banyak, kita mengefisienkan wish-wish yang ada, supaya cost kita makin kecil kayak gitu. Oke. Aku belum pernah cobain waktunya Mas Arga, tapi aku udah pernah order online. Bentar. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Halwi tadi. Oke. Aku? Aku ada pertanyaan apa ya? Aku aja, kalau nggak mau tanya, sedap. Siapa ini? Oke. Aku sebenarnya banyak pertanyaan, tapi oke lah. Tama. Kamu dulu apa? Silahkan, Bapak. Bapak, salah milik Amanawa. Mas Arga. Ini apa? Kita masih kuliah kalkulus, Mas Arga udah jadi wira. Bangkrut. Aku udah bangkrut. Pelajarannya udah sakit, Mas. Mas Arga bangkrut, 15 tahun kemudian baru aku, aku istri bikin apa, bikin perbajuan. Jadi, aku tuh cuman penasaran, Mas. Kan kita di sini kan sebenarnya latar belakangnya nggak ada yang seperti Mas Arga yang memang secara darah daging sangat wira usaha nih. Aku balik ke fundamentalnya aja nih. Yang di otaknya Mas Arga itu dari dulu itu apa sih? Maksudnya, punya bisnis itu pasti punya, karena pengen punya materi yang yang established ya, gitu. Cuman, di usia kita kuliah dulu, Mas Arga sudah jauh lebih duluan berbisnis. Itu apa sih ambisinya Mas Arga? Apakah Mas Arga ini setiap tahun memang punya ambisi yang tinggi untuk improvisasi bisnisnya? Terus, kalau sekarang ini, apakah pola pikirnya Mas Arga tidak sama dengan waktu membuat garlic dulu. Ambisiusnya apakah sama atau malah semakin meledak-ledak. Terus, yang terakhir Mas, Urban Wagyu, lima tahun ke depan, itu akan seperti apa sih kalau ini, kalau di mata sang owner gitu? Itu aja sih Mas. ini banyak balik ke masa lalu ya. Jadi, kalau dulu itu, waktu kuliah, aku tuh sering nanya sih, sama teman-teman yang udah lulus, kamu kuliah, terus kerja gimana? Terus dapat gaji berapa? Aku dulu suka, kadang nanya-nanya lah ya, ke mungkin tetangga atau teman Karang Taruna, oh kayak gini-gini, kerjanya kayak gimana? Terus naik karir gimana? Terus aku, itu yang pertama. Yang kedua, aku, orang itu bosenan, nggak bisa di dalam satu tempat, rutinitas. Kalau zaman sekolah gini, hari yang membahagiakan cuma Sabtu sore sama Minggu pagi. Kalau udah Sabtu siang, buat aku udah menyebalkan, karena biasanya harus sekolah lagi. Dan aku nggak suka sesuatu yang sifatnya terlalu rutinitas, yang aku harus ngikutin aja terus. Itu aku nggak terlalu suka. Cuman jujur, aku nggak tahu mesti ngapain dulu. Kok kayaknya jadi karyawan, dulu buat aku kok kayaknya aku nggak ingin ya. Terus kemudian rutinitas aku juga nggak suka, karena rutinitas sekolah, dulu aku juga nggak begitu suka. Nah, sebenarnya sih yang membuat kenapa aku jadi berbisnis, mungkin ini sedikit, jadi dulu tiba-tiba aku dikasih, zaman dulu entrepreneur kan belum populer ya. Sejak pertama kali dulu Purdicandra mulai, pernah ada yang dengar Purdicandra nggak? Purdicandra itu yang punya perimah gama dulu. Dia yang pertama kali mempopularkan masalah entrepreneurship gitu loh. di tahun 2000-an awal. Nah, itu tiba-tiba aku dikasih, Omku, Ar, ini loh, ada buku bagus gitu loh kan. Apa ya judulnya? Pokoknya ini jari entrepreneur lah. Terus aku baca. Aku baca satu buku habis, ya balik lagi, entah kenapa, gara-gara itu aku kayaknya mantep. Kayaknya aku, berdasarkan yang dua awal tadi itu, kayaknya aku, kayaknya di pengusaha, jadi aku malah, kayaknya nggak, nggak bisa nih. Jadi, maksudnya, secara natureku, aku nggak bisa nih, untuk jadi karyawan yang harus. Bukan masalah apanya, cuman aku nggak suka rutinitas, harus senen ini kerja, maksudnya terlalu rutinitas kayak gitu, aku nggak terlalu suka. Justru kalau dibilang, apakah jadi pengusaha lebih enak, menurutku sebenarnya sih, mungkin lebih berat ya, meskipun potensinya bisa jauh lebih tinggi. Karena kayak sekarang, misalnya kayak kemarin, kena utang banyak, kena masalah banyak, itu masalah pajak tuh, rumahnya mamaku sampai didatangin sama jurus kita. Sama jurus kita, didatangin, akhirnya aku ngadep kekasihnya, aku minta untuk bisa nego bayar, dan segala macam, kayak gitu, akhirnya dikasih untuk nego bayar, yang sampai hari ini sih, kita masih bayar ya, mungkin insya Allah sih, bulan depan udah lunas lah. Tapi udah lama itu, dari 2017 kita bayar. Nah terus, yang tadi itu, jadi yang membuat aku merasa, kenapa jadi pengusaha, ya karena aku merasa, kalau misalnya jadi karyawan, buat aku adalah, aku harus menjalani rutinitas kayak waktu ke sekolah dulu lagi, gitu loh. Senin, kerja, sampai Jumat, sampai Sabtu, ya itu yang ngikutin, ngikutin banyak orang gitu loh. Nah kalau jadi pengusaha, lebih berat sih sebenarnya, cuman buat aku lebih nyaman, karena meskipun ya, kadang malam-malam masih harus beresin kerjaan, kadang hari libur pun masih beresin kerjaan, penipuran putih kemarin, tiba-tiba ada PPKM, ya aku harus yang ngatur anak-anak secara online ini mesti bagaimana dan menghadapinya, dan harus kita strategi apa, bantu mereka meeting sama HRD online untuk beresin jadwalnya karyawan, karena PPKM masih ada pengurangan jadwal. Jadi ya secara waktu lebih banyak tersita sih mungkin ya. Cuman aku lebih suka, karena aku nggak harus jam segini, udah harus gini, jam segini, harus gini, tidak terlalu terikat waktu yang harus jam berapa, sampai jam berapa gitu. Terus, tadi apa lagi ya? Tadi pertanyaan ya. Kalau apakah selalu ada ambisi ya? Jadi kalau ambisi itu jujur aja gini, aku, kalau yang lalu-lalu aku lupa ya, mungkin bukan ambis ya, kalau yang lalu-lalu gini, mungkin 10 tahun yang lalu, aku tipikal orang yang ketika ngeliat orang sepantaran, mereka lebih sukses, aku tuh panas. Nggak terima gitu rasanya, kok bisa sih dia lebih gini, gini, gini. Jadi kayaknya, aduh aku harus lebih baik lagi nih, harus gini, dan segala macam gitu. Tapi kesininya, jujur, kebanggurutan di 2017 kemarin, ngajarin aku untuk, menurut aku, aku jadi jauh lebih baik. Karena gini, aku percaya setiap orang tuh punya jalurnya sendiri-sendiri ya, artinya, ya, kalau aku sekarang ya, ngeliat ketika misalnya ada teman yang lebih duluan sukses, ya buat aku ya monggo, itu jalurku disulah sana. Aku masih di sini gitu loh. Di sini, ketika, contoh gini, ketika banggurut kemarin ya, ketika sudah mulai, makin nggak bisa banyak gerak, ya, aku ngeliat gini, waktu itu, aku jemput lunangaji, habis, mau berbuka, itu hampir tiap hari dulu aku lakuin ya, karena ya mungkin kegiatanku udah nggak banyak ya. Itu aku ngeliat, ternyata hal kayak gini, ini priceless ya, maksudnya, ketika ngeliat bisa, nganterin, jemputin anak, ngaji, jalan kaki ke rumah, terus kemudian berbuka, cuma apa namanya, minum teh panas dari masjid, sama makan gorengan, ini, itu priceless. Ini hal yang nggak pernah aku hargai selama ini gitu loh. Aku misalnya mungkin bisa, mungkin sekedar ngobrol sama keluarga yang gimana, aku ngeliat itu, ternyata ada harga di luar yang dulu aku sekedar panas, liat temanku lebih kaya duluan gitu loh. Kayaknya aku sibuk banget ngurusin, ngurusin kehidupannya orang gitu. Jadi, aku lihat yang sekarang, apa namanya, aku merasa aku bisa lebih, lebih menghargai sekitar ya. Jadi, kalau misalnya dibilang ambisi, ambisi tentu tetap ada. Kalau misalnya ditanya, aku sangat bersyukur di Urban Dogri, banyak mewakilin yang dulu apa yang aku inginin, maksudnya, gimana cara kita berbisnis, gimana cara kita bermarketing, gimana, kayak sekarang ya, kita ya alhamdulillah, per sekarang, sudah punya 80-an karyawan, dan habis ini outlet ketiga buka, kita mungkin punya 110-120-an karyawan. Nah, secara pencapaian, ini dibandingkan yang dulu, ini jauh lebih, jauh lebih, jauh lebih baik lah ya, dari segi banyak hal, dari segi banyak hal. Jauh lebih baik daripada yang waktu dulu aku disuruh. Cuma, aku tidak merasa bahwa, aku harus, apalagi sekarang kan banyak banget ya, YouTuber, pamer ini, itu segala macam, kayaknya kehidupannya, wow gitu ya. Ya, aku belum bisa beli kayak mereka sih. Cuma, aku tidak merasa, aku harus mencapai hal seperti itu, karena, buat aku, buat apa sih, kita kayaknya terlalu sibuk dengan urusan, yang kayak gitu, sedangkan akhirnya kita ngelupain, ngelupain keluarga gitu. Maksudnya, keluarga ini kan, aku masih punya mama, masih punya mertua, dan, ketika aku bisa, hidup yang cukup, dan happy bersama mereka, that's enough gitu loh. Jadi, aku tidak merasa harus yang, ambisi ada. Jujur, kita, bulan depan, aku ada rencana ke Jakarta, karena kita mau ekspansi ke Jakarta. Tahun depan, kita punya target, punya 3 sampai, ya minimal 2 outlet lah, tahun depan. Kita, kalau ngomong target, kita punya, di Jakarta punya target, punya belasan, bahkan di atas 20 outlet ya, karena kita melihat, pemetaan kotanya, Jakarta dan sekitar itu, itu gede, maksudnya kita punya banyak peluang ke sana. Tahun depan, kita mungkin mau start, dari 2 atau 3 outlet insya Allah. Nah, kalau ambisi untuk bertumbuh, ya kita tentu ada. Cuman, sekarang, bedanya adalah, dibandingkan yang dulu, aku tidak lagi, dibandingkan aku sama teman, dan siapapun. Misalnya, tiba-tiba si teman punya ini, punya itu, atau lebih sukses begini, begitu, aku sudah bodo amat lah. Ya ibaratnya, kalau mereka mau dulu lah, ya silahkan, monggo-monggo duluan aja lah. Aku masih di sini dulu. Yang penting karena, buat aku, kualitas hidup itu, lebih penting dari sekedar, aku ngejar, 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 ternyata aku gak tahu waktu, tiba-tiba, mungkin gini, kalau pernah ada nonton film, klik ya, yang Adam Sandler yang main, itu ketika dia ngejar kesuksesannya, terus itu dia ternyata lupa, bahwa dia ternyata punya bapak, bapaknya udah meninggal, punya keluarga, keluarganya udah mungkin udah gak sayang, dan segala macam, jadi, tujuan hidupku, sejak 2017 kemarin bangkrut ya, itu, jadi, jadi berubah gitu loh, gak sekedar, kalau dibilang materi, ya Pak, itu tentu, tapi, kalau dibilang, bukan yang utama, ya bukan gitu ya, cuman, aku tidak terlalu, memusingkan orang lain, ya pokoknya, aku bisa achieve ini, ya aku dapetin ini, aku tidak memaksakan diriku, untuk harus, seperti, tampil seperti orang lain, kayak gitu loh, kira-kira kayak gitu sih. Masih ada, itu satu, perubah lagi lima tahun ke depan, udah terjawab ya? lima tahun ke depan ya, kita sebenarnya punya target, kalau kita ngomong realistisnya ya, perkiraan kita itu, mungkin ya punya, dua puluhan outlet, dengan, kalau satu outlet itu kita punya, ya mungkin, lima ratus sampai seribu karyawan sih, kayak gitu. Ya, karena kita satu outlet, butuh sekitar 30 sampai 40 karyawan, belum kantor, belum kantor manajemen kita, belum central kitchen kita juga, ya mungkin, ya intinya gini sih, jadi, sebenarnya sekarang pun kita punya, lagi mau rancang program, untuk karyawan juga, karena di bisnis ini pun, kita juga merhatiin ya, maksudnya, baik dari sisi gaji karyawan, kemudian dari sisi, fasilitas yang mereka terima pun, kita bersuah untuk selalu improve, maksudnya, kita lagi mau, mau bikin program, gimana caranya, karyawan kita, mungkin mulai tahun depan, kita mulai lakukan, bahkan level yang biasa sekalipun, mereka pun nanti ke depan, juga bisa ada program untuk liburan, untuk dapat ini dan itu, dan lain-lainnya, di luar, sekedar gaji, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, terus kemudian mereka dapat, service charge, dan, mungkin bonus yang lain, tapi, kita juga pikirin mereka, jangan sampai gini, kita melihat, banyak, kecuali korporasi besar ya, kalau yang sekedar orang, dan yang mungkin apa ya, bisnisnya small medium enterprise itu, yang aku beberapa kali lihat tuh gini, aku pernah ketemu ke toko HP, salah satu langganan di Surabaya, aku tanya, iseng mbak, dibose, enak mas, bose, liburan terus, kitanya jaga toko terus, nah, itu yang kemarin juga menyentuh aku, jangan sampai itu tercetus di karyawanku juga, nah, kita juga lagi, sama HRD, HRDku kemarin, kita lagi, mau bikin program, ya gimana caranya, bahkan yang level bawah sekalipun, meskipun tidak mungkin sama ya, liburan dengan yang level di atasnya, tapi paling nggak, mereka juga harus ngerasain hal-hal yang seperti itu, mereka, tidak boleh hanya menjadi mesin uang kita aja, untuk mereka tiap hari kerja, kalau salah kita omelin, apa namanya, ya mereka mungkin memang sih dapat, ya dapat service cash, atau mungkin dapat, apa namanya, gaji yang, apa namanya, lumayan ya, tapi, kita pingin juga mereka merasain, ya ada reward-reward lain juga, jadi jangan sampai mereka, hanya melihat, ya kayak yang tadi di toko HP, aku ngeliat masih banyak small medium enterprise tuh, yang kayaknya tuh cuma bosnya aja gitu loh, ya bukan berarti, nggak mungkin yang level karyawan juga sama ininya, tapi paling nggak mereka juga menikmati-menikmati hal-hal yang serupa, meskipun mungkin beda-beda tempat ya, kayak gitu loh. Oke, itu jawaban untuk pertanyaannya Bapak Gala, apakah, Makasih Mas Harga, siap, termotivasi, eh termotivasi, terinspirasi, cukup ya, apa ada lagi yang, dari Gala? Cukup, lanjut ke Jarwo mungkin, oke, yang lain, ada pertanyaan, untuk yang lain, yang mau bertanya, kalau belum ada lagi nih, Putri kayaknya masih banyak pertanyaan Putri. Aku mau ini soalnya, memberi pertanyaan dari teman-teman yang kemarin tanya, Mas Harga. Oh gitu, masih banyak list-nya Putri. Salah satunya itu, traffic di ini ya, digital traffic, Mas Harga kan di website kan, itu gimana, pin-nya gimana, terus, atau mungkin kesulitannya apa. kalau dulu kan kita pakai GoFood sama GrabFood ya, jadi mulai Agustus tahun lalu, kita udah nggak pakai lagi, karena kita udah ketemu salah satu software company, yang bisa mengaku mundir apa yang kita butuhin, karena kita ngeliat, kalau buat kita, satu gini, kalau aku jualannya lewat GoFood, GrabFood, sekarang itu kan katanya sampai 30 persenan lebih, kalau ngeselnya, apa namanya, konsinyasinya ya, kalau dulu kan 20 persen, kita dulu di 20 persen aja, itu buat kita udah terlalu gede, karena satu gini, ketika kita naikin harga, harga bagi customer kan itu udah mahal banget ya, maksudnya, selisihnya lumayan, karena makanan kita mahal, beda kalau misalnya kita jual makanan, 10.000-15.000 naik 20 persen, masih nggak terlalu jauh, buat customer nggak terlalu ngefek, tapi buat kita itu, kita makanan 200.000 aja, kalau di GoFood-in, jadi 230-240 paling nggak, udah terlalu jauh, belum kena ongkir juga masian kan, terus kemudian, di kita pun terima secara margin, kita hitung, itu kita turun, bisa, karena kita naikin cuma 15 persen, itu margin kita turun sekitar 10-15 persen juga, jadi cost kita untuk bayar ke mereka itu kan, tinggi, tiap bulan kita lumayan bayar banyak gitu, ke GoFood-Graphood, nah setelah kita nemu software ini tadi, kita mulai pakai web kita sendiri untuk jualan, nah, gimana caranya kita naikin traffic, sebenarnya sih gini sih, apa namanya, karena kita ngeliat ketika customer, base customer-nya kita udah banyak, ya maksudnya, jadi ini bukan dibangun di awal ya, maksudnya kalau dibangun di awal mungkin, mungkin agak susah, cuman karena kita base customer-nya kita udah cukup banyak, dan mereka yang terbiasa beli online juga cukup banyak, kenapa website kita traffic-nya bisa cukup tinggi, kemarin sales-nya waktu kita selama PPKM, itu karena biasanya mereka tanya gini, loh di GoFood nggak ada ya, di Graphood tutup ya, nah itu kita kasih link-nya, jadi sebenarnya kita hanya mindain aja, mereka yang selama ini mungkin pernah atau suka beli di GoFood-Graphood, ya ketika mereka tanya, oh sekarang kita udah nggak di sana lagi, ya ada di sini, tapi experience-nya sama persis, maksudnya, kita milih menunya, pembayarannya pun kita terima semua, maksudnya Shopee, OVO, GoPay, dana, link aja, terus kartu kredit, kartu debit, semuanya kita terima sih, jadi transfer pun juga malah bisa, kalau yang GoFood-Graphood kan nggak bisa transfer ya, jadi kita transfer juga bisa, jadi secara experience juga tidak berbeda, dan kita tidak mengharuskan mereka untuk install, karena mereka cuma itu web-based, bukan apps-based gitu ya, jadi sebenarnya kalau bangun traffic-nya, traffic-nya tidak kita bangun secara khusus untuk mereka beli online, tapi emang engagement di Instagram-nya yang kita buat sebagus mungkin sih, cuman sebenarnya engagement di Instagram pun bukan benar-benar dari kita, tapi kebanyakan justru dari konsumen itu sendiri, karena kita misalnya nyari produk yang enak, experience yang enak, mereka biasanya akhirnya mereka yang posting, terus gitu paling kita cuman regram, kita kasih swipe up, dengan link-nya kita itu tadi, kayak gitu sih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini oke, angkat tangan, oke, sebentar, oke. Ya, oh iya, maaf, mas tadi kan aku nggak ngikuti dari awal, mau tahu, untuk Urban Worldview ini, ownernya ada berapa orang ya, terus kalau misalnya kita memulai usaha itu, misalnya kita join sama teman-teman, atau beberapa orang, itu kan biasanya seringnya ada masalah tuh, itu supaya kita masing-masing itu nggak ada masalah itu seperti apa baiknya, kalau dari pengalamannya Mas Arga. Kadang-kadang kalau misalnya kita mungkin belum bisa membangun usaha sendiri kan, kita butuh istilahnya join dengan orang-orang yang punya ilmunya gitu kan Mas. Terus, apa sama ini Mas mau nanya, selama Mas Arga menjadi entrepreneur, sudah berapa kali gagal yang pernah Mas Arga rasain? Itu dulu sih yang mau saya tanyakan. yang tanyakan dulu aja ya, gagalnya yang gede itu dua kali ya, 2010, 2010 itu gagal, ya apa namanya, cukup lumayan ya, maksudnya waktu itu, aku punya garlic, terus bikin tiga cabang, tapi tiga cabangnya ternyata, yang dua, akhirnya terpaksa tutup, dimana yang satu juga harus mensubsidi, yang dua tadinya itu ya mungkin kerugiannya, waktu itu aku perikadakan sih sekitar 700 jutaan lah, itu pada saat itu, itu sudah membuat aku pengen bunuh diri loh, itu udah sebulan aku males ketemu orang, karena merasa dicariin supplier lah, inilah, dan segala macam, jadi aku udah nggak mau ketemu orang, sempat jujur waktu itu sempat pengen bunuh diri ya, terus gitu, waktu itu ada buku dari Dharma di Dharma Wangsa, tulis judulnya Champion, yang aku baca, terus itu salah satu yang membuat aku semangat lagi lah, nah, terus yang kedua, gagal yang kedua di 2017 kemarin, itu yang terbesar, karena selain secara nilai dia lebih besar, yang lebih menyakitkan lagi, anakku yang kedua baru lahir, ya, di bulan April baru lahir, terus kemudian, udah punya keluarga, ketika gagal udah punya keluarga, itu rasa sakitnya lebih sakit lagi, karena gini contoh ya, yang hal yang paling menyakitkan, salah satu adalah, ketika kayak Luna kemarin, waktu di 2017, minta jajan ke Indomaret aja, aku nggak bisa penuhin, itu sakitnya setengah mati gitu loh, rasanya di hati gitu loh, jadi, kalau dibilang, dua kali gagal itu, yang aku bener-bener gagal, cuman, yang di 2017 kemarin, aku nggak ingin bunuh diri sih, cuman, rasanya sakit, nggak bisa tidur, tiap malam tuh, aku sama Dithra, kita ke Indomaret, cuman beli teh Javanna mungkin, yang cuman 3 ribuan, kita ngobrol sampai pagi, sampai subuh gitu loh, hampir tiap hari kita laguin, karena di rumah udah bener-bener gelap lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain rasanya, nah, itu-itu yang gagal, ya, kalau misalnya di, urban wagi ini, sebenarnya awalnya dibangun, aku sama Dithra berdua, ya, aku sama Dithra, sama adikku berdua, terus di tengah jalan, ya, aku ketemu sama temen, namanya, Mas Odi, jadi, kita secara prinsipal, urban wagi-nya, kita bertiga, ya, kita bertiga, sama Mas Odi, nah, terus kemudian, kita setiap kali buka outlet, ya, kita itu collect investment, jadi kayak misalnya di Opa, ya, yang di jalan Opa, itu kita collect ada 6 investor, ya, investornya ini, sebenarnya sih bukan, jangan dibikir, oh, ini investor yang gimana, angel investor, bukan sih, sebenarnya lebih ke teman-teman aja sih, teman-teman kita tawarin, konsep bisnisnya kita kayak gini, kayak gimana, terus, proyeksi bisnisnya seperti apa, nah, kita tawarin itu, kita ada 6 investment, ini investor, terus kemudian di jalan Darmosada itu, kita ada 8, kalau nggak salah, terus yang di Darmo, yang terbaru ini, kita ada berapa belas ya, ada 13-15 orang kayaknya, yang ikut invest, nah, jadi, sebenarnya setiap kali buka outlet, kita open investment, tapi kalau yang pemilik utamanya, kita cuma bertiga, aku, Dithra, sama ada Mas Odi tadi, jadi kalau yang mereka, itu ikut lebih karena, ikut investasinya aja, tapi mereka tidak, tidak punya hal untuk, ngapa-ngapain di bisnisnya, mereka cuma taruh duit, terima duit, taruh duit, terima duit, taruh duitnya pun mereka cuma di awal, awal investment aja, setelah berjalan, udah nggak lagi termasuk, ketika nantinya ada perpanjang sewa, atau pembelian alat-alat baru, mereka udah nggak perlu invest lagi, karena udah kita atur uangnya, cash flow-nya untuk bisa, kayak kemarin misalnya renovasi, untuk perpanjang sewa, kemudian untuk pembelian alat-alat baru, udah kita aturin, jadi mereka bener-bener murni, ikut investasi aja. Terus kalau misalnya gimana kerjasama, termasuk yang kita bertiga dulu ya, aku, Dithra, sama Sodi, kita bikin, yang pasti kita bikin PT bareng ya, maksudnya kepemilikan sahamnya berapa, kemudian sama apa namanya, tanggung jawabnya apa aja, itu kita bikin PT bareng, untuk yang bersama investor yang banyak-banyak ini, setiap outlet, misalnya outlet A gitu ya, yang di OPA, itu dari 6 orang, kita bikinin PT juga, yang mereka, intinya, inti dari isinya adalah, mereka berinvestasi untuk membangun, sebuah restoran yang akan dikelola oleh, PT prinsipal ini tadi. Nah lalu nanti, dari kedua PT ini tadi, antara PT prinsipal sama PT-nya si outlet, itu kita lakukan kerja sama operasi kayak gitu, jadi yang dari PT-nya kita, itu kita dapat manajemen fee, dari setiap laba bersih yang diperoleh, yang berhasil kita cetak, laba bersih kita dapat manajemen fee, nanti itu sisanya, menjadi bagian daripada investor, jadi ya intinya sih, semua pekerjaan kita lakukan, ada perjanjian di notarisnya sih. Oh ya, sama ini Mas, mau tanya satu lagi, dulu waktu awal develop menu itu, butuh waktu berapa lama? Sampai yakin, oh bisa nih dijual nih, gitu. Itu dulu, kita mulai itu, satu bulan kurang lebih ya, tapi tiap hari, tapi hari kita nyoba, jadi waktu itu di bulan November 2017, siapa namanya, aku sama Ditra, itu nyoba masak tiap malam, ya yang masak Ditra ya, maksudnya aku cuma nyobain, itu nyoba tiap hari, satu bulan penuh kurang lebih ya, satu bulan penuh nanti, di Desember kita baru mulai, Desember pun nggak langsung jual sih, Desember kita bagi-bagi tester tadi tuh tadi, setelah kita yakin nih rasanya cocok, oke, kita testerin ke orang dulu, jadi menurut lidah kita udah oke, kita cobain ke lidahnya orang lain, itu butuh waktu satu, sampai satu setengah bulan, baru mulai kita jual, tapi itu tiap hari kita lakuin dulu, jadi satu bulan tuh, tiap malam, bener-bener, tiap malam kita lakuin percobaannya, kayak gitu sih. Oke, makasih Mas ya. Oke, dari Oki, sudah pertanyaannya, untuk yang lain mungkin, ada lagi yang mau ditanyakan, list pertanyaannya Putri masih ada nggak Bud? Ya, ada dikit-dikit lah, boleh. Boleh ditanyakan, yang lain masih malu-malu kucing. Bu Nopi kan lagi bisnis tuh, mungkin jangan makan aja itu, tolong tanya lagi tuh. Siapa? Bu Nopi kan lagi bisnis. Ibu Nopi. Oh iya, Bu Nopi, ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, kita masih konsentrasi memantau, obrolan ini. Kalau udah masalah manajemen, otak kita sih tumpul sih sebenarnya. Oke, mungkin aku kali ya, ini kan kita mulai obrolan ini langsung aja tadi. Kayaknya banyak yang dari aku sendiri juga masih belum tahu, sebenarnya backgroundnya Mas Arga ini, background ini ya, background pendidikan, dan background pengalamannya apa aja, dari kuliahnya, kuliah di mana, prodinya apa, mungkin, dan apakah hal itu mempengaruhi Mas Arga dalam menjalankan bisnis, dalam kesuksesan Mas Arga, itu seperti apa. Gimana? Kalau dibilang sukses belum sukses ya? Masih berjalan. Ya sukses, tiap orang beda-beda ya, kita anggap aja sukses lah. Kalau apa namanya, dulu aku kuliah di, mana, Ubaya Informatika, tapi itu nggak selesai dulu, aku cuma sampai 1.5, terus aku memutuskan untuk berhenti, karena ada salah satu mata kuliah yang aku, nggak bisa lulus-lulus dulu, ada struktur data, itu tiga kali, angkata, tiga kali aku ambil, nggak pernah bisa lulus. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti, terus dulu buka distro pertama kali, sebelum Garlick, itu pertama kali aku buka distro. Terus, kalau dibilang apakah berpengaruh, mungkin ada pengaruhnya ya, karena menurutku dulu di informatikan, algoritma itu kan, logika algoritma itu benar-benar jalan, harus membuat, apa ya, kita tuh harus berpikir kritis, terus gitu, memikirkan what if, what if, kan kalau di program ini kan banyak what if-nya kan, nah itu, itu yang aku lakuin sampai hari ini adalah, setiap kali bikin sesuatu ya, mau mungkin itu peraturan, mau mungkin itu bikin cara, atau kayak tadi, dan inkar, aku selalu bertanya dengan what if, kayak gini gitu loh, gimana kalau kayak gini, jadi selalu segala kemungkinan, membuatku berusaha untuk memikirkan secara detail, itu yang pertama, yang kedua juga, dalam bisnis, aku selalu berusaha untuk, kan kalau program ini juga, gimana kita cari sesuatu tuh, biar lebih efisien, lebih mudah, lebih mudah dicari, lebih mudah dikerjakan, dan semacamnya, nah itu, membuatku juga, kayak sekarang kita, selain pakai software yang, apa namanya, integrated, untuk mulai dari, central kitchen, sampai ke customer ya, jadi kan kayak customer sekarang kan, pesannya kan bisa langsung dari, menu QR code di meja, nggak pakai buku menu lagi, yang beli online pun juga seperti itu, kointegrasi sama akutansi, sama produksi, semuanya itu, kita lakuin, termasuk juga, kita juga bikin software HRD sendiri, mulai dari rekrutmen, proses rekrutmen, sampai proses mereka keluar, kemudian juga proses, bikin software-software untuk, apa namanya, ngurusin, tadi yang aku bilang, kitab resepnya kita, jadi mungkin berpengaruh secara, membuat aku berpikir untuk, yang satu, selalu berusaha untuk detail ya, selalu mau tanyakan, setiap hal ini, what if, kalau gini gimana, kalau gini gimana, yang kedua juga, selalu, semua yang aku bikin, harus selalu tersistemasi dengan baik, tapi bukan hanya sistem secara manual, tapi sistem secara, komputasinya gitu loh, jadi kita menggunakan beberapa software, baik itu yang kita, dari luar, maupun yang kita develop sendiri, jadi mulai dari masalah HRD, kita punya software-nya, masalah resep, kita punya software-nya, untuk membangun projek, satu projek, itu juga kita punya software-nya, untuk budgeting-nya bagaimana, untuk, apa namanya, ya, controlling budget-nya, untuk bikin analisa proyeksi bisnis-nya, bagaimana, kita semua pakai software semua, jadi kalau dibilang, apakah informatika berpengaruh, mungkin, itu yang mempengaruhiku, untuk berusaha, untuk sedetail mungkin, dan berusaha, tersistem mungkin, setiap pekerjaan, kayak gitu. Soalnya, kamu nanya gitu, soalnya, kadang tuh kepikiran, untuk memulai bisnis itu, seperti pikiran gampangnya, kita memulai bisnis, dari sesuatu yang kita suka, atau yang kita punya pengetahuan, di dalamnya gitu kan, rata-rata, mungkin sebagian orang, seperti itu, aku sendiri pun, kadang kalau mikirin, mau bisnis apa nih, mikirin, yang aku suka apa sih, atau yang aku tahu, apa sih sebenarnya gitu, kalau menurut mas Arga itu, penting nggak sih, kita memulai bisnis, dari yang kita suka, dan yang kita punya, background pendidikan, atau pengalaman, akan itu, atau, kita mulai bisnis, ya mulai aja, apa yang bisa dijual, itu yang kita lakukan gitu. Sebenarnya sih, kalau mulai bisnis, penting nggak apa yang kita suka, terus gitu, kalau aku, boleh bilang dari, mentorku dulu, bilang bisnis yang baik, itu adalah bisnis yang dijalankan, bisnis yang ditanyakan. Itu kayaknya Bob Sadino deh, aku dulu belajar sama Mas Jaya, setiap Budi. Jadi, sebenarnya sih, kalau misalnya, gini sih, apa namanya, cuman keuntungannya adalah gini, mungkin bedanya, kalau memang kita suka sama bisnisnya, mungkin, gini deh, kalau dulu ya, aku misalnya bisnis di distro, sebenarnya sih, aku nggak ada jiwa fashion ya, maksudnya jiwa fashion, jiwa yang stylist kayak gitu tuh, nggak ada. Jadi, aku nggak terlalu bisa ngeblend dengan gayanya fashion itu tadi gitu loh. Mungkin itu yang kekurangannya. Jadi, yaudah, akhirnya, kenapa dulu aku bisa bertahan 11 tahun menjalanin bisnisnya? Ya, karena aku udah terlanjur ke cemplung. Dulu awalnya sebenarnya temen yang ngajakin. Temen ngajakin, tapi akhirnya apa namanya, pecah kongsi, akhirnya aku tetap melanjutin bisnis yang sama. Atau kemarin, kenapa, aku waktu bikin bisnis jilbab, nggak bisa lancar ya, karena aku nggak bisa pakai jilbab. Jadi, aku nggak tahu bagaimana pakai jilbab yang baik gitu ya. Jadi, maksudnya, nggak bisa ngeblend. Cuman, ketika bisnis stick ini, satu, karena emang dasarnya kita suka makan, ya stick kita suka, terus kemudian, market yang dari dulu kita pingin, misalnya, dulu nih waktu aku punya distro misalnya gitu ya, aku mau ngejar market yang misalnya orang berumur, orang yang berduit gitu ya, itu setengah mati mau aku lakuin dengan cara apapun, ya misalnya dulu kita kerjasamanya sama mungkin media-media yang ke arah situ, ya atau mungkin kita kerjasamanya sama kayak mungkin IF dan segala macam, tapi tetap nggak bisa ngejar, karena dari awal produknya sendiri bukan untuk situ. jadi salah aku terlalu maksain produkku untuk fit sama mereka gitu loh. Nggak akan pernah bisa fit, setengah mati aku mau ngerjainnya media promosi apapun, atau kerjasam dengan siapapun aku lakuin, nggak akan pernah bisa, karena secara produk nggak fit sama market tersebut. Jadi, yang seharusnya aku lakuin, kalau ketika dulu aku distro, ya aku harus, ya kasarnya mungkin sedikit main alay, ya akunya bergaya begitu, aku jualan sama mereka, itu mungkin bisa jadi rame. Itu yang harus, ya aku harus bisa baca marketnya mereka sih gitu loh. Nah, di distro dulu aku, nah terlebih ketika persaingan makin berat, aku makin nggak punya ada saing, karena aku nggak bisa ngeblend sama bisnisnya gitu loh. Nah, kalau yang di sini, karena memang ini kan bisnis yang lebih mature ya, maksudnya secara umur, market, terus kemudian, apa namanya, kita juga mau ngejar, apa namanya, orang-orang yang lebih berumur, family, itu, itu memang lebih, aku dalam bisnis service, lebih passion, lebih passion untuk melayani di market itu gitu loh. Jadi, sehingga kita, kalau tadi ditanya, lebih enak nggak, kalau terhadap sesuatu yang kita senangin, ya aku lebih enak gitu loh. Terlebih, kayak sekarang misalnya kita, meng-hire team pun ya, team pun ya, kalau yang untuk social media, aku akhirnya anak muda ya, tapi kalau misalnya kita ngomong HRD, kita, yang kita hire itu udah umurnya 40-an, kayak gitu, lebih tua dari aku, lebih mature, tapi, aku lebih nyaman karena, karena emang aku lebih senang, melakukan sesuatu yang lebih, lebih mature seperti ini gitu. Jadi, yang membuat, lebih bagus mana, tergantung sih, aku yakin di luar sana ada kok orang yang nggak suka sama bisnisnya, tapi sukses gitu loh. Tapi mungkin ketika dia suka sama bisnisnya, dia akan lebih enjoy ngejalaninnya. Mungkin bedanya di situ sih. Iya. Oke. Iya sih. Oke, mungkin yang lain ada lagi yang mau bertanya. Oh, Putri, mau go. Mas Harga, Mas Harga kan pasti pengetahuannya nggak mungkin sekejap itu kan, pasti mungkin bisa diceritain nggak lahir ke atasnya itu, belajar apa aja, atau mungkin ikut sesuatu, selain pengajian, atau mungkin yang lainnya, yang bisa memperkaya dirinya untuk growth mindset tadi. Karena kan banyak orang yang begitu gagal, terus mikirnya kayak, apa aku jadi pegawai ya, apa aku, maksudnya kalang kabutnya gitu. Tapi kan itu kan tergantung dari mindset kita kan, kalau kita udah tahu, Mas Harga itu kekuatannya di mana gitu. Mungkin bisa diceritain nggak caranya untuk merawat leher ke atasnya. Sebelum aku cerita belajarnya apa, cuman ada dua hal yang dulu pernah bener-bener menginspirasi aku ya, kegagalannya Sandiaga Uno sama Pak Ciputra. Jadi aku pernah tahu kisahnya mereka itu, Ciputra itu di tahun 1998, dia itu punya hutang macet sekitar 2 triliun, dimana itu nilainya 18 kali dari omsetnya dia. 18 kali omset di tahun itu ya, 2 triliun di saat dolar masih 2 ribu. Itu aku dengar cerita dari bosnya, aku lihat di TV ya, dan pernah juga ikut seminarnya Pak Ciputra, dia bilang, anak-anaknya bilang gini, saya nggak pernah lihat Bapak sampai se-stres itu. Cuman Pak Ciputra bilang gini, seorang pebisnis itu butuh sebuah integritas. Integritas apa? Jadi ketika dia waktu itu bangkrut, dia kemungkinan gagal bayarnya itu sangat-sangat gede sekali. Jadi dia yang lakukan adalah hadapin semua stakeholder, dia berani hadapin, dia ceritakan keadaannya, terus kemudian dia bilang bahwa, ini yang saya punya, kalau misalnya mau diambil silahkan, kalau masih mau percaya sama saya, kasih saya kesempatan untuk bangkit lagi. Dan akhirnya dia perbaiki-perbaiki dan bangkit, kita tahu sekarang grupnya Ciputra seperti apa gedenya. Itu yang pertama, aku melihat yang memang pengusaha gede, duitnya gede, tapi kerugiannya mereka bisa jauh lebih gede dan jauh lebih susah daripada kita, itu mereka bisa bangkit lagi. Terus saya melihat juga, Sandiaga Uno itu pernah, saya tahunya dari Mas Jaya, Mas Jaya Setia Budi itu, dulu saya pernah mentoring sama dia, dia cerita dulu Sandiaga Uno itu pernah waktu bangkrut itu, di tahun 2000 berapa, 2000-an sekian lah, saya lupa, itu dia sampai punya utang 1,8 triliun. Jadi ketika saya melihat orang punya utang jauh lebih gede dari saya, saya melihat, oh 1 miliar itu kecil kok, 2M itu kecil ternyata. Dengan kayak gitu, saya melihat, oh itu yang triliun aja bisa bangkit lagi kok. Itu yang membuat aku melihat, kenapa aku perlu membandingkan angka, karena aku harus tahu bahwa ketika aku jatuh, ini aku bukan paling keras kok jatuhnya, pasti di luar sana jatuhnya jauh lebih keras lagi. Nah aku butuh bandingin itu, dan melihat mereka gimana bondsback-nya. Dan si Sandiaga Uno itu, kalau nggak salah dari ceritanya itu, pernah kepikiran untuk pindah jadi pegawai lagi. Terus sama aku, Sandiaga itu nanya sama siapa ya, sama Bob Sadino apa ya, ini yang gini dibilangin, kamu punya utang 1,8 triliun, kamu mau jadi karyawan, mau gaji berapa? 1 miliar aja per bulan, nggak akan bisa balikin itu duit. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, kan yang kamu kehilangan sekarang, kamu sekarang posisimu sebenarnya nggak minus, yang kehilangkan cuma uang, tapi kan pengetahuanmu, koneksimu, networkingmu itu, kamu sudah jauh di atas sebelum kemarin kamu punya utang. Itu yang akhirnya membuat Sandiaga Uno bangkit kembali, dan dia sekarang bisa kembali, bahkan tahun 2010-an kan dia termasuk orang terkaya nomor 27 di Indonesia. Jadi, termasuk ada satu lagi cerita ini sih, Pak Karmaka Sanjaya, kalau nggak salah nama, itu yang punya bank OCBC NISP. Itu coba cari aja bukunya, yang nulis Pak Dalan Iskan. Itu juga kalau baca bukunya menarik banget, karena dia perjuangan hidupnya tuh susahnya tuh setengah mati lah. Pernah mau dibunuh orang, dan punya utang, mau dideportasi, dan banyak banget sulitannya, tapi mereka bisa bangkit. Dari beberapa cerita itu, biasanya setiap kali aku gagal, salah satu, di luar tadi ngomong misalnya masalah agama, aku selalu mencari cerita-cerita yang lebih parah daripada aku, karena dia itu meyakinkan aku bahwa aku bukan orang yang paling sakit, jadi nggak usah drama. Nggak usah drama bahwa aku paling susah di dunia. Di luar sana yang lebih susah tuh banyak. Jadi, aku harus cepat coming back, karena aku punya tanggung jawab. Jadi, kalau misalnya di luar itu beberapa hal yang menginspirasi aku sih salah satu, kalau misalnya ngomong marketing, aku dulu sering ikut di tahun 2010-an awal sampai 2013, aku sering banget, aku pengagumnya Pak Herman Kartajaya. Aku sering ikut seminarnya, kelas-kelas kecilnya dia dulu, itu dia sering, Mark Plus itu dulu kan marketeers itu sering bikin, apa namanya, sering jabarin trend-trend bisnis, trend-trend bisnis, trend-trend marketing, aku dulu banyak belajar dari beliaunya. Dan, satu hal, poin penting dari Pak Hermawan, yang aku mungkin agak mungkin bertentangan dengan banyak motivator di masa itu ya. Kalau di masa itu kan selalu motivator ngomong tentang bagaimana kita bisnis boom, jadi gede, tapi ya, udah nggak tahu selanjutnya bagaimana ya. Atau sama kayak zaman sekarang banyak kejadian kan, banyak sesuatu yang tiba-tiba viral, tapi cepat juga hilang. Nah, hal yang aku sangat simpan sampai sekarang dari Pak Hermawan itu adalah sustainability. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kita punya bisnis itu sustain, karena kan kita nggak bicara 1, 2, 5 tahun, 10 tahun, tapi kita bicara puluhan tahun, bahkan kalau bisa di atas 100 tahun punya bisnis. Termasuk, Sandiaga Uno sendiri pun bilang, namanya kita jadi entrepreneur, itu bukan sprint, tapi kita lagi mataton, karena kita mesti tempuh jarak panjang dengan endurance yang tinggi, artinya semangat kita harus terbakar terus-terusan. Ya, itu mungkin beberapa orang yang menginspirasi dan beberapa buku yang menginspirasi aku selama ini sih. Terima kasih. Ada yang lainnya? Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, langsung raise hand aja. Dan, ini kita dari tadi kan agak global ya, untuk pembicaraannya. Mungkin ada yang mau secara spesifik bertanya soal bisnis kuliner, bisnis yang terkait makanan, yang punya bisnis makanan, Bapak Gala dan Bu Putri. Eh, boleh tanya, saya potong langsung. Oke, oke, silahkan. Ini, ini, mas Harga, dulu kan garlic luar biasa, gaungnya ya mas ya. Gaungnya aja ya. Maksudnya enggak? Pokoknya mas Harga itu kaya-kaya lah. Itu kan, itu kan usaha baju-baju ini kan lagi dijalankan istri. Setelah mas Harga sudah menutup perbajuan puluhan tahun lalu, kami malah baru ngedevelop sekang itu ya. kira-kira nih ya mas Harga, kalau boleh throwback, kesalahan terbesar mas Harga waktu garlic lagi tinggi-tingginya hype-nya. Itu kesalahannya apa sih mas? gitu. Jadi biar paling enggak kami tidak melakukan kesalahan waktu fase itu. Ya, kalau kesalahan sih banyak sih ya. Mungkin ini yang kepikiran beberapa ya. Maksudnya, kesalahan pertama sih mungkin aku tadi yang bilang tadi ya, aku tidak, sebenarnya aku enggak ngeblend sama bisnisnya. Maksudnya, aku enggak jalan bisnisnya ya karena memang ya udah di bisnis itu, yaudah aku lebih karang ngatur manajerialnya aja. Maksudnya, ya pokoknya gimana stok ini benar, gimana jualan ini benar, tapi enggak ada apa namanya, kalau aku melihat kan si Oplo sama Gala kan bisa memosting, merepresentasikan brand Kamanawa dengan baik, dengan foto-fotonya, dengan, kalau aku enggak bisa melakukan hal kayak gitu, enggak bisa. Karena itu bukan gaya aku gitu loh. Untuk berfasionria itu bukan gaya aku gitu loh. jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin karena dulu juga aku enggak punya brand sendiri ya. Jadi kalau aku cuma toko, untuk membuat diferensiasi itu kan susah. Maksudnya, apa namanya, kalau punya brand sendiri, kita bisa lebih kuat bangun brandnya kita, ya mungkin Kamanawa bisa diarahkan sebagai brand apalah kayak gitu. Aku lihat kayak contoh teman yang tahu kan ini apa, sleep body, tahu nggak, yang spray-spray itu loh, sleep body, punya teman di Surabaya, itu kan dia tak lihat juga cukup sukses gitu loh. Karena dia termasuk salah satu brand lokal yang persepreian, dia cukup mencuat namanya, cukup terkenal gitu loh. Dan dia memang mainnya di segmen target yang premium. Nah, kalau dulu yang digarik itu kan kita cuma toko. Kita berapa kali kesalahannya, mungkin tadi yang dialami Alwi tadi ya, kita berapa kali produksi, coba produksi main di sepatu, produksi sering gagal. Terus gitu, coba di baju juga, ya pokoknya kendala produksi itu menurutku ketika di Surabaya itu, pada buat aku saat itu ya, itu susah banget loh urusan produksi. Sering gagalnya, sering telatnya, jadi kayaknya kita memenuhi ekspektasi produksi kita tuh nggak bisa. Jadi akhirnya yaudah, kita lebih, yaudahlah kita jualan barangnya orang aja akhirnya, lebih banyak kayak gitu. Tetap dengan sekali-kali kita produksi, tapi kita nggak bisa rutin gitu loh, maksudnya kita nggak bisa bener-bener bangun brandnya kita. Karena kalau Kementoko kan apa yang mau dibangun, apalagi kan brand-brand di belakang kita ini kan bukan suatu brand apa ya, yang gede, maksudnya gitu, mau bangun di market alay aku mau bangun di market kelas atas, bukan kelas atas ya, menengah ke atas ya. Itu secara produk ini nggak terlalu segmennya mereka gitu loh. Jadi nggak match-nya adalah ketika aku pengen mainnya di menengah ke atas, tapi sebenarnya ini marketnya lebih menengah ke bawah, nggak match gitu loh. Jadi gaya komunikasinya itu nggak match gitu loh. Cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja sama pun, jadi nggak match. Aku targetnya yang menengah atas, menengah atas, nggak mau beli, yang beli malah menengah bawah. Tapi aku juga nggak mau jadi alay juga gitu loh. Itu beberapa hal yang gagal. Terus kemudian kalau misalnya kita ngomong di waktu dulu kita mau bangun e-commerce itu online, kita nggak launching-launching sampai kita pengen punya ada beberapa fitur yang menurut kita dulu bisa jadi andalan banget. Ketika jalan online, kita sampai setahunan, setahun setengah mungkin nggak launching-launching, kita paksain, ini pokoknya fitur harus jadi dulu nih, ini fitur harus bisa jalan dulu lah. Itu terus gara-gara itu keburu bensinnya habis, kita belum sempat trial software-nya, yaudah, kita ketika launching software-nya tadi, e-commerce tadi, kita nggak punya dana marketing lagi. Jadi, kalau menurutku sih mungkin simpelnya adalah ketika aku nggak bisa dapat momennya, ketika aku nggak bisa bangun brand-nya, aku nggak bisa bangun brand karena aku nggak bisa ngeblend sama si apa namanya, clothing itu tadi. Kemudian, ya itu yang membuat gaya komunikasinya jadi salah. Karena sebenarnya masih ada sih yang bertahan sekarang misalnya, apa namanya, ada di Surabaya juga yang dia mainannya model-model bareng-bareng Bali, anak-anak punk, anak-anak metal, ya masih lumayan jalan lah, ya aku nggak tahu berapa ya, tapi masih lumayan jalan, maksudnya artinya ya karena dia bisa ngeblend di situ sama anak-anak musik, sama anak-anak itu, cuman terlalu nggak bisa, kumpul-kumpul sama anak punk, anak musik, anak skate, karena bukan gaya aku, jadi menurutku sih karena nggak ngeblendnya itu tadi, ya itu akhirnya ngebar kemana-mana ya, salah satunya adalah yang ngeblendnya sama brand. Cuman, ya kalau dibilang, aku kenapa nggak main di sana, karena itu bukan, kayaknya bukan tempatku bermain di fashion, karena aku nggak bisa ngikutin fashion, lebih ke sana sih. kurang lebih kayak gitu. Gimana Pak Galan? Iya, sebenarnya yang aku rasakan malah waktu aku harus shifting ke bisnis memasak online ya, karena itu sangat bukan bidangku dan ngelakuin yang sesuatu yang roaming ini kan cukup apa ya, ya nggak dari hati ya, susah ya, cuman ternyata memang ada miripnya sama poin ini sama aku disini adalah ternyata aku mencintai shifting ini bukan karena aku doing something ya, tapi how to build atau nge-developnya memang yang menyenangkan. Sekarang aku jadi lebih enjoy cara nge-develop brand itu gimana, cara bikin image yang bagus menurut konsumen itu gimana, jadi aku malah lebih jadi cinta sama kerjaanku yang sekarang ini justru karena itu, tapi di kulineri sendiri aku sama sekali nggak punya ekspertis di situ, jadi untungnya ada yang membuat aku jatuh cinta, ternyata nge-develop itu memang memang ada addiction-nya sendiri di situ. Sama seperti mas Harga yang ngalamin mungkin ya, jadi mas Harga lebih suka nge-develop otak kirinya gitu mas ya. karena memang aku kebiasaan sih memang bermain di sana maksudnya aku lebih banyak main sama data angka terus kemudian juga sama manajerial kayak gitu-gitu sih. cuman kalau di makanan kan tadi kalau aku lebih cocoknya karena secara market yang mau dituju itu sesuai dengan yang aku pingin maksudnya oh market segmennya seperti ini terus model servisnya seperti ini itu adalah yang kita yang dulu dari dulu aku memang pingin wujudin waktu ada di garlic dulu pingin bisa oh nanti kalau punya market yang seperti ini dengan jenis servis yang begini nah itu disini aku bisa merasa apa merasa bisa untuk melakukan kemudian juga kalau apa namanya kalau gini kalau buat aku ya kemudian di kuliner itu aku mau foto produk gak perlu pakai model ya kan gak perlu pakai harus di tempat tertentu dimana udah foto di dapur aja ditata dikit makanannya dibikin yang ngiler ya di apa namanya ditata udah di foto udah jadi udah jadi materi di instagram tapi kalau kita mau foto produk kan harus ada modelnya dulu janjian-jadwal dulu terus kemudian fotonya harus dimana ya itu tapi kalau makanan itu buat-buat kita ya itu sesimpel itu untuk bisa posting untuk bisa dapat materi jadi ya kalau menurutku sih kecintaan terhadap pekerjaan tetap tetap penting itu lebih ke arah ya supaya kita enak ngejalaninnya terima kasih mas insight di bisnis yang kita perlu partner tadi kan mas Aga cuma berdua awalnya kan terus sekarang di cabang lain kan udah mulai pakai investor itu apa sih yang jadi pertimbangan terus